Cristiano Ronaldo Pertandingan antara Manchester United melawan West Ham memang sudah berakhir dimana laga itu dimenangkan oleh tuan rumah lewat gol sematawayang dari Marcus Rashford Namun dalam laga tersebut ternyata juga ada momen unik yang melibatkan Ronaldo dengan Kurt Zouma Itu terjadi setelah Ronaldo tahu jika Zouma pura-pura mengalami cedera di lapangan Reaksi dari Zouma pun cukup mengejutkan setelah dirinya dibangunkan paksa oleh Ronaldo Dan untuk itu lihatlah reaksi Zouma saat ketahuan pura-pura cedera dalam pertandingan melawan Manchester United Dalam sepak bola tentunya ada banyak cara untuk mengulur-ngulur waktu Dan yang paling umum terjadi adalah saat para pemain pura-pura mengalami cedera Entah saat selesai berduel maupun hal lainnya Dan itu dilakukan dengan tujuan agar waktu cepat berlalu Dan tim yang dibela sang pemain mendapatkan keuntungan Entah itu kemenangan maupun hasil imbang Karena yang terpenting bukan kekalahan yang mereka dapatkan Salah satu trik itu akhirnya dilakukan oleh para pemain pura-pura Paman West Ham dalam pertandingan melawan Manchester United Ketika itu kedudukan masih imbang sama kuat kosong-kosong Dan laga baru memasuki awal babak kedua Namun suatu ketika, Kurt Zouma tiba-tiba meringis kesakitan Yang langsung coba dibangunkan oleh Lissandro Martinez Namun tetap saja, pemain asal Perancis itu tak bergeming Dengan usaha yang dilakukan oleh Martinez Baru saat Ronaldo turun tangan dan menghampiri Zouma Mantan back chelsea itu langsung bangun Dan berlari sambil menunjukkan ekspresi kesakitan Lebih lanjut, melihat apa yang terjadi di lapangan pelatih dari West Ham Yakni David Moyes mengaku Jika saat itu Zouma benar-benar mengalami cedera Alasan Moyes mengatakan itu karena dirinya melihat sendiri Dengan kondisi sang pemain Itu benturan yang sangat keras Kurt langsung terjatuh dan merasakan kesakitan di sekitar kakinya Tapi wasi tak menggubrisnya Dan kemudian ia melanjutkan pertandingan lagi Saya rasa dia tidak pura-pura Dia memang benar-benar mengalami cedera Kata Moyes pada Football Daily Sementara itu, entah pura-pura cedera atau tidak Namun yang pasti usaha dari Zouma tersebut gagal total Karena beberapa menit berselang Manchester United berhasil mencetak gol Usaha umpan dari Ericsson dimanfaatkan dengan sempurna oleh Marcus Rashford Dan gol itu bertahan sampai pertandingan selesai Sehingga Manchester United berhak mendapatkan 3 poin Atas tamunya asal London tersebut Di sisi lain, usaha melawan West Ham Setan Merah akan terbang ke Spanyol Guna menghadapi Real Sociedad Di match judi terakhir Europa League Sementara, West Ham akan bertandang ke Rumania Untuk menghadapi tuan rumah setawa Bukares Di lanjutan UEFA Conference League Tentu menarik dinantikan dengan kiprah kedua tim Yang saat ini sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya Jadi itulah reaksi dari Zouma Saat ketahuan pura-pura cedera oleh Ronaldo Dalam pertandingan antara Manchester United Melawan West Ham di lanjutan Premier League Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.